Tidak banyak orang yang tahu bahwa wilayah Turki modern saat ini ada disebutkan di dalam Alkitab di masa yang lalu. Turki, khususnya wilayah Asia kecil, memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah agama Kristen. Wilayah ini sering disebut-sebut dalam Alkitab sebagai tempat terjadinya banyak peristiwa penting dan menjadi saksi bisu perjalanan para rasul. Pernahkah kamu mendengar tentang kota-kota seperti Efesus dan Korintus? Kota-kota ini sangat terkenal dalam cerita Alkitab. Taukah kamu di mana letak kota-kota itu? Sebagian besar kota yang disebutkan dalam kisah perjalanan para rasul seperti Paulus sebenarnya berada di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Turki, terutama di daerah yang disebut Asia Kecil. Sahabat Alkitab, Asia Kecil dulu adalah pusat peradaban yang sangat maju. Banyak budaya dan agama bercampur baur di sini. Saat para rasul menyebarkan kabar baik tentang Yesus Kristus, mereka juga datang ke wilayah ini. Kota-kota di Asia Kecil seperti Efesus dan Korintus menjadi saksi bisu bagaimana agama Kristen pertama kali tumbuh dan berkembang. Jika kita membuka halaman-halaman Alkitab, terutama kitab kisah para rasul, kita akan sering menemukan nama-nama kota seperti Efesus, Korintus, dan Roma ini. Kota-kota ini yang sekarang terletak di wilayah Turki adalah pusat-pusat penting dalam penyebaran agama Kristen pada masa awal. Rasul Paulus dan beberapa pemberita Injil lainnya menghabiskan banyak waktu di kota-kota ini untuk memberitakan Injil dan membangun jemaat-jemaat baru. Bayangkan betapa menariknya kota Efesus yang dulu terkenal dengan kuil Dewi Artemis yang megah. Paulus dengan berani memberitakan Injil di kota ini, menantang kepercayaan masyarakat setempat. Atau kota Korintus yang dikenal sebagai kota yang sangat bebas dan penuh dosa. Namun, Paulus berhasil mendirikan jemaat yang kuat di kota ini. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan betapa dinamis dan penuh tantangannya penyebaran agama Kristen pada masa awal. Sampai sekarang, kita masih bisa menemukan jejak sejarah kekristenan di Turki. Banyak reruntuhan gereja-gereja tua, amfiteater, dan tempat-tempat penting lainnya yang masih terjaga. Jika kamu berkunjung ke Turki, kamu bisa melihat langsung tempat-tempat yang pernah menjadi pusat kegiatan umat Kristen pertama. Dalam Kitab Wahyu, Rasul Yohanes menulis surat khusus kepada tujuh jemaat yang berada di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Turki. Surat-surat ini memberikan kita gambaran jelas tentang kehidupan gereja-gereja pertama dan tantangan yang mereka hadapi. Pesan-pesan yang disampaikan dalam surat-surat tersebut masih relevan hingga saat ini dan dapat menjadi renungan bagi kita semua. Turki, negara yang terletak di persimpangan antara Eropa dan Asia, memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Sejarahnya begitu erat terjalin dengan perkembangan agama-agama besar di dunia, terutama Kristen dan Islam. Salah satu simbol paling kuat dari perpaduan sejarah ini adalah kota Istanbul, yang dulunya dikenal sebagai Konstantinopel, dan bangunan megah Haya Sofia. Istanbul yang pernah menjadi ibu kota kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium kemudian dikuasai oleh kekaisaran Ottoman. Kota ini telah menyaksikan pergantian kekuasaan yang begitu dramatis dan setiap radaban meninggalkan jejak yang mendalam pada arsitektur, budaya, dan warisan sejarahnya. Haya Sofia yang dibangun pada abad ke-6 awalnya adalah sebuah katedral ortodoks terbesar dan paling megah di dunia. Bangunan ini menjadi pusat keagamaan dan intelektual kekaisaran Bizantium. Ketika Kesultanan Ottoman menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, Haya Sofia diubah menjadi sebuah masjid. Perubahan ini menandai peralihan kekuasaan dari Kristen ke Islam dan menjadi simbol kemenangan Islam di kawasan tersebut. Setelah runtuhnya kekaisaran Ottoman dan didirikannya Republik Turki pada tahun 1923, Haya Sofia tetap berfungsi sebagai masjid. Namun, pada tahun 1934, bangunan ini diubah menjadi museum untuk mengakomodasi sekularisme yang dianud oleh negara baru. Pada tahun 2020, sebuah keputusan kontroversial diambil untuk mengubah Haya Sofia kembali menjadi masjid. Keputusan ini memicu perdebatan sengit di seluruh dunia, terutama antara komunitas Kristen dan Muslim. Haya Sofia bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga simbol universal yang mewakili perpaduan antara sejarah, agama, dan seni. Bangunan ini telah berfungsi sebagai katedral, masjid, dan museum. Setiap perubahan fungsi mencerminkan perubahan kekuasaan politik dan sosial yang terjadi di wilayah tersebut. Haya Sofia terkenal dengan kubah raksasanya yang mengesankan dan mosaik-mosaik indah yang menghiasi dinding-dindingnya. Arsitektur bangunan ini merupakan perpaduan antara gaya Bizantium dan Islam. Haya Sofia bukan hanya sebuah monumen agama, tetapi juga merupakan sebuah karya seni yang tak ternilai harganya. Bangunan ini telah menjadi saksi bisu dari peradaban-peradaban besar yang pernah berkuasa di wilayah tersebut. Sahabat Alkitab, Turki Modern adalah sebuah negara yang sedang berusaha menyeimbangkan antara tradisi dan modernisasi. Di satu sisi, negara ini ingin mempertahankan identitas Islamnya, tetapi di sisi lain, Turki juga ingin menjadi bagian dari dunia modern. Perubahan status Haya Sofia menjadi salah satu contoh dari upaya negara untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Kesimpulannya, mengapa Turki begitu penting saat kita membaca dan mempelajari Alkitab? Banyak kota di Turki merupakan pusat penyebaran agama Kristen pada masa awal berkembangnya. Reruntuhan kota-kota kuno, gereja-gereja tua, dan tempat-tempat bersejarah lainnya di Turki menjadi saksi bisu perjalanan para rasul dan perkembangan agama Kristen. Kisah-kisah tentang gereja-gereja mula-mula di Turki menginspirasi umat Kristen untuk tetap setia pada iman mereka meskipun menghadapi tantangan. Turki dengan sejarahnya yang kaya dan monumen-monumen bersejarah seperti Haya Sofia menjadi tujuan perjalanan spiritual yang menarik bagi umat Kristen. Negara ini adalah saksi bisu perjalanan para rasul dan perkembangan awal gereja, menawarkan kesempatan unik untuk menelusuri jejak langkah para tokoh iman dan lebih memahami akar agama Kristen. Terima kasih telah menonton!